Halo teman-teman, selamat datang kembali, saya akan berbicara tentang kursus baru yang kami memiliki setelah Anda bermain di Abyss Joint Operation Difficulty 6. Kami memiliki 4 kursus baru. Yang ini Joint Operation 1, saya akan menunjukkan sedikit tentang kursus ini. Biasanya, kursus baru akan memberikan bonus tim. Untuk yang ini, ia akan memberikan damage weapon shot, 5% dan 4% akan memiliki kebutuhan, tapi ia akan memberikan 30% damage weapon shot. Dan kemudian... Oke, Operasi Joint Operation 2, ia akan memberikan damage bonus bonus, 5% dan 4% adalah, ketika Anda memiliki kebutuhan di negeri, ia memberikan 20% damage weapon shot. Oke, saya pikir ini akan menjadi untuk Tama dan juga untuk Layla ya. Oke, dan kemudian... Yang ini, Heavy Tank School, lebih kembali ke skill ultimate regen regen energy. 2 piece set akan memberikan, 2 piece set akan memberikan 5%, tapi jika ada 4 piece, ia akan memberikan 100% dengan kebutuhan. Ketika Anda memiliki debuff, oke? Dan kemudian... A World Totem, oke? Itu akan memberikan kebutuhan yang menyerang 10% dalam 8 saat Anda memiliki kebutuhan di negeri. Oke? Yang ini, 4 piece set ini, 4 piece set, maaf, guys. Khususnya memiliki kemampuan 50% untuk mendapatkan 1 stack of Enhanced weapon Ketika seorang karakter di tim menggunakan Enhanced weapon Oke itu saja Oke guys, ini adalah kursus saya dengan kursus baru yang kita punya Jadi saya akan menggunakan yang ini Untuk set-set weapon shot damage tim bonus 5% Untuk semua karakter dan juga war totem Oke, yang ini hanya untuk war totem dan bonus tim ini Dan saya akan menyimpan yang sama yang saya punya untuk driver Oke, mari kita coba dengan jinn range Oke Oke Okay Oke Oke Ini meningkatkan ya Untuk menjadi 13 milion lagi Dan sebabnya ini meningkatkan damage Dengan kursus baru ini benar-benar bagus guys Karena Anda bisa mengembangkan damage Anda Meskipun hanya ada 2 set Oke, dan Anda bisa coba untuk menggabung dan menggabung set bonus yang Anda perlukan Anda bisa coba untuk menggabung dengan karakter yang Anda mempunyai Dan sekarang ini adalah set saya Ini adalah Travel Spacey Nadia dan Dan juga Ini adalah Violet Tetapi juga Jika Anda ingin mempunyai Lebih Fokus pada Power Anda bisa mencoba menggunakan karakter lain Mungkin seperti Grukang Grukang Dan juga Erie Atau mungkin Vioon Mungkin Erie ya Anda bisa coba untuk menggabung dan menggabung Dan juga Haran Jika Anda mencetakan yang ini The guide on From the Meta Slug Game ini Haran sebenarnya Rekomendasi untuk menggunakan Untuk mempunyai Untuk mempunyai kekuatan untuk travel Oke Oke Saya pikir itu saja tentang Kursus baru Ini sangat Rekomendasi Jika Anda ingin Mencoba Mix dan Match Dan juga Ini sebenarnya Berikan lebih banyak Damage Itu saja Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton Anda bisa subscribe channel ini Untuk mendapatkan lebih banyak video Dan See you next time Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax